halo halo selamat sore kali ini aku mau bikin vlog-vlog biasa aja so aku mau kemana sekarang sekarang aku mau belanja karena hari ini itu udah tanggal 22 ya 22 dan besok tuh hari Minggu jadi tempat-tempat perbelanjaan disini tuh nggak buka kalau hari Minggu dan hari ini terakhirnya selepas itu kan Natal ya jadi ya udah kita sekalian belanja-belanja buat masak-masak malam Natal ya so ikutin saya jadi hari ini adalah tanggal 22 dan sebentar lagi Natal tapi di sini tuh belum ada tanda-tanda juga turun salju jadi kemungkinan tahun ini Natalnya juga ya seperti tahun kemarin kayaknya nggak ada white Christmas nggak ada karena nggak ada tanda-tanda turun salju sampai hari ini dan dan hari ini kebetulan hari ibu jadi lumayan melo sebenarnya hari ini tapi ya udahlah mau gimana lagi kita lagi berjuang dan ya hakikatnya juga kalau misalnya kita udah besar masa kita mau tinggal di rumah terus gitu kan jadi ini adalah bagian dari perjuangan saya biar adek-adek saya juga tetap bisa sekolah biar saya juga bisa bisa menjadi kebanggaan orangtua ya mau nggak mau kita harus jauh-jauhan dulu dari keluarga setelah sampai di tempat perbelanjaan saya saya baru nyadar kalau kaki ini ternyata masih vana belum ada sepatu jadi seperti seperti tayangan yang kalian lihat sebelumnya gua tuh setelah udah sampai di depan tempat belanjanya gua baru nyadar kalau gua belum pakai sepatu geng ya Allah gua serasa ya serasa saumar gitu sekarang kita sudah selesai belanja waktunya kita kembali ke rumah untungnya hari ini tuh enggak terlalu banyak orang buset poni gua ngambang-ngambang jadi ya belanjanya cepat dan aku belanjanya juga enggak terlalu banyak karena kemarin juga kita udah sempat belanja dan sekarang waktunya kita balik ke rumah masak-masak nah teman-teman sekarang setelah kita belanja tadi sekarang kita kembali ke dapur dan kita mau masak-masak kita lanjutin dengan masak-masak sekarang aku mau masak oseng-oseng daging sama jamur terus kita mau masak terong bakar balado yang ini bumbu buat oseng-oseng daging yang ini bumbu buat terong balado dan ini dagingnya udah aku iris kecil-kecil sekarang kita tinggal eksekusi so teman-teman masaknya kita mulai dengan masak oseng-oseng daging dulu jadi disini bumbunya udah aku siapin tadi tinggal kita tumis jadi ini dagingnya itu daging daging babi jadi bumbunya juga kalau masak daging babi mungkin nggak terlalu banyak-banyak yang paling utama adalah bawang peti sama jahe di sana lai aku tapi serang nah teman-teman oseng-oseng dagingnya lagi on the way jadi sebentar lagi matang dan terongnya juga udah aku masukin ke wadah kayak gini jadi udah siap dibakar dan tinggal kita tunggu juga terongnya yang matang setelah nanti terongnya matang baru kita tumisin bumbu bumbu-bumbu yang tadi kita siapin kita tumis setelah ditumis kita blender setelah di blender baru kita juga eksekusi nanti terongnya terongnya udah matang jadi sekarang kita angkat dan kita siapin bumbu yang tadi udah kita taruh di samping nih setelah kita tumis baru kita blender bumbu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman sekarang masakan saya udah jadi oseng-oseng dagingnya udah matang terus terong bakar baladonya juga udah matang tinggal kita pindahin ke tempatnya masing-masing selamat menikmati dan sekarang waktunya uuuuuh terong bakar baladonya terong bakar baladonya baru pertama kalinya tapi kayaknya enak dingin-dingin makannya yang pedas-pedas mantap pakai nasi hangat pastinya tadaaa oseng-oseng daging dan terong bakar balado sudah jadi oke teman-teman sekarang waktunya kita makan aku mau coba ini aku yang paling penasaran sih rasa ini nih apa sih jarang bakar balado apakah ini bakalan enak atau malah rasanya gak enak kalau tumis-tumis dagingnya aku udah sering bikin sih yang aku baru pertama kali bikin jangan salah ya aku udah cuci tangan dan aku disini selalu makan pakai gorengan bawang merah so kita makan sekarang amin semoga makanannya diberi hati enak enak bener-bener nanti panas lagi mantap banget sambal sambalnya tuh kayak kerasa banget gitu loh kayak makan sambal di Indonesia disini aku selalu makan pakai tangan kalau aku makan di rumah tapi kalau makan di luar ya pakai sendok enak banget teman-teman so sekarang aku lanjut makan dulu ya aku mengucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu setia support channel aku untuk kalian yang baru datang kenalin nama aku Robinto orang Indonesia yang sekarang tinggal di Mijan Jerman dan jangan lupa subscribe dan berikan komentar-komentar kalian di channel ini sekali lagi aku mengucapin terima kasih banyak dari hati aku yang paling dalam untuk kalian yang udah setia support channel ini dan sehat-sehat terus untuk kalian semua sampai jumpa di video-video berikutnya ciao